Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Oke bertemu lagi kita sama saya Cikgu Zul, Cikgu Sejarah Anda Jadi dalam video kali ini Cikgu akan sambung perbincangan kita tentang tajuk Sejarah Tejatan 4, Bab 2 Jadi dalam video sebelum ini Cikgu sudah cerita tentang nasionalisme di Eropa, nasionalisme di Asia Tenggara Jadi dalam video kali ini tajuk 2.7 Perkembangan Nasionalisme di Negara Kita Jadi secara umumnya di negara kita ada 3 golongan yang meluaskan pengaruh nasionalisme Ada 3 golongan ini Kita pecahkan kepada 3 golongan ini supaya senang kita kaji satu persatu Yang pertama yaitu golongan intelektual Golongan intelektual ini golongan bijak pandai, orang yang berpendidikan tinggi Itu maksudnya golongan intelektual, itu golongan pertama Golongan kedua yaitu golongan guru, penulis, dan wartawan Mereka ini golongan yang berpendidikan juga Tapi mereka ini ada kerja mereka khas sendiri Guru, penulis, wartawan Mereka dimana hasilkan cerpen, puisi Semaksud dalam akbar, semaksud dalam majalah Jadi ada juga buat novel untuk meningkatkan semangat nasionalisme di negara kita Itu golongan guru, penulis, dan wartawan Mereka ini kira satu kategori Dan yang ketiga yaitu golongan Mereka ini golongan-golongan yang menubuhkan persatuan dan pertubuhan Mereka membuat persatuan Sama mindset, sama mentaliti Mereka mau meningkatkan semangat nasionalisme di negara kita Melalui aktiviti berpersatuan Ada pertubuhan Jadi ada tiga Golongan intelektual Golongan guru, penulis, wartawan Dan juga golongan yang aktif berpersatuan ini Jadi kita bincang satu per satu Pertama itu golongan intelektual Ada berapa jenis golongan intelektual? Di negara kita ini Pada zaman sebelum kemerdekaan Pra-merdeka Golongan intelektual ini Mereka ini ada tiga jenis Golongan yang berpendidikan tinggi ini Pertama Yang pertama yaitu golongan intelektual berpendidikan agama Maksudnya ialah mereka ini Dari peringkat rendah lagi Sampai peringkat tinggi, universiti Mereka belajar agama Jadi Orang ini bukan biasa-biasa Bukan setakat belajar agama di Madrasah Pondok Tapi mereka ini belajar di Sampai ke Mesir Sampai ke Al-Azhar Jadi Mereka punya ilmu agama ini Bukan bilang orang Bukan kaleng-kaleng lah Bukan cincai Sebab mereka belajar sampai ke luar Negara Jadi Golongan yang belajar di luar negara ini Golongan agamawan ini Mereka terpengaruh dengan Idea nasionalisme di Mesir sana Di Asia Barat sana Jadi Mereka bawa balik Ke Ideologi itu Ke Mindset itu Ke tanah Melayu Mereka sebarikan pula Kepada penduduk dalam negara kita ini Jadi contoh tokohnya ialah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Syekh Al-Hadi Siapa lagi Haji Abbas Muhammad Tahir Tiga orang tokoh ini Mereka Membawa gerakan islah Ke negara kita Apa itu gerakan islah? Gerakan islah ini Gerakan pembaharuan Yang cuba untuk mengubah Mindset orang Islam Bawa Islam kembali Ke jalan yang benar Islam membawa ke arah kemajuan Islam membawa Kepada pembangunan Mereka tidak mau lagi Islam yang jumut Ke Islam yang Ketinggalan zaman Mereka mau bawa Mindset baru Jadi Gerakan islah ini Mereka gerakan di tanah Melayu Bagaimana mereka ini? Mereka ini digelar sebagai Kaum muda Kaum muda Ada dua Kaum tua dan kaum muda Kaum muda ini Golongan agama yang Belajar sampai ke Mesir Sampai luar negara Kalau yang kaum tua ini Yang belajar di Kampung-kampung saja Yang dalam negara saja Jadi kaum muda ini Mereka Untuk menyebarkan Ide nasionalisme ini Mereka membina Banyak madrasah Jadi memang Gerakan Islam mereka ini Fokus kepada pendidikan Untuk memajukan ekonomi Memajukan pendidikan Ekonomi politik sosial Orang Islam Jadi Mereka buat madrasah Yaitu sekolah agama Jadi Mereka bagi pendidikan Agama Sains Teknologi Matematik Kesenian Sejarah Jadi Tapi pada masa yang sama Mereka menanamkan Semangat nasionalisme Dalam diri Pelajar-pelajar Jadi pelajar-pelajar ini Bila sudah Mereka besar Mereka sudah besar nanti Mereka pula yang meneruskan Ideologi Nasionalisme ini Jadi contohnya Madrasah Di Johor Madrasah Latas Madrasah Iyak Syarif Di Perak Madrasah Al-Khairiyah Islamia Di Pokok Sena Kedah Itu antara yang terawal Tiga yang terawal Mereka tumbuhkan madrasah Jadi Mereka membawa apa? Kemajuan Permodenan Kembali kepada Islam yang sebenar Jadi Selain itu Mereka juga cuba Untuk menyatu padukan Penduduk-penduduk Melayu Islam yang ada di Tanah Melayu Jadi Jadi mereka ini Bukan saja melalui Pendidikan Tapi mereka Sampaikan juga Melalui Akbar Contohnya Akbar Al-Imam Al-Ikwan Neraca Dan juga Tunas Melayu Itu cara mereka Seberkan Melalui penulisan Ini golongan Intelektual Agama Penting ini Peranan mereka Dalam usaha Kearah kemerdekaan Dan Kita pergi kepada Golongan yang kedua Golongan intelektual yang kedua Yaitu Golongan Intelektual Berpendidikan Inggris Siapa mereka ini? Mereka ini bukanlah Orang Inggris Mereka ini orang Melayu tempatan Tetapi mereka Berpendidikan Inggris Mereka ini Rapat Dengan British Kenapa? Mereka belajar di Maktab Melayu Kola Kansar MCKK Sampai sekarang masih ada ini Yang ditubuhkan pada 1905 Jadi ini melahirkan Golongan intelektual Berpendidikan Inggris Mereka ini Berperanan juga Kembang Nasionalisme Dalam Masyarakat Melayu Pada masa itu Jadi Maktab ini ditubuhkan Sebenarnya Asalnya untuk Melatih anak bangsawan Bagi sirapkan dalam Pertabiran kerajaan British Jadi anak-anak bangsawan Bangsawan-bangsawan Melayu Anak-anak datuk ini Semua ini Anak-anak raja Mereka ini Belajar di sekolah Inggris Jadi bila mereka habis belajar Mereka menjadi pegawai Dalam Pertabiran British Di tanah Melayu Jadi Contohnya siapa? Raja Culan Mahmud Mat Muhammad Yunus Abdullah Dan Raja Uda Raja Muhammad Mereka ini kerja jadi pegawai kerajaan Jadi mereka ini Kerja dengan British Tapi pada masa yang sama Mereka menuntut Supaya British Memberi peluang Lebih banyak peluang pekerjaan Kepada orang Melayu Meningkatkan taraf pendidikan orang Melayu Sebab Memanglah kita dijajak Libertis kan Tapi mereka Mau juga Perjuang Supaya lebih ramai orang yang macam mereka Menderima pendidikan Dan mendapat jawatan dalam Kerajaan Dan pertabiran negara Jadi Cara mereka ini Untuk Sebarkan Nasionalisme ini Mereka tidak guna Cara kasar Mereka guna Cara Dengan cara Berbaik-baik Dengan British Guna cara lembut Guna akbar Sama macam Golongan agama tadi kan Mereka guna akbar Warta Malaya Lembaga Malaya Dan utusan Melayu Jadi penulisan-penulisan mereka ini Dibaca oleh ramai orang Dan Sekaligus menyebarkan Ide nasionalisme Dalam kalangan Masyarakat pada masa itu Dua sudah Golongan agama Berpendidikan agama Juga pendidikan Inggris Dan kita pergi kepada Golongan intelektual Berpendidikan Melayu Tiga sudah kan Perpendidikan agama Berpendidikan Inggris Dan juga Berpendidikan Melayu Jadi Kebanyakan mereka ini Yang Intelektual ini Mereka belajar di Makta Perguruan Sultan Idris SATC Sultan Idris Teaching College Ditubuhkan pada tahun 1922 Sekarang Namanya ini Universiti Pendidikan Sultan Idris Jadi Tujuan ini apa? Ini untuk Melayarkan guru Jadi guru-guru Inilah yang sebenarnya Menjadi tokoh Nasionalis Mereka Menjadi penulis Untuk menyebarkan Ide nasionalisme Jadi mereka Wujudkan Pejabat Karang-Mengarang Oke Tokohnya itu Za'bah Ini Keningat nih Namanya Za'bah Oke And then Kita ada juga Apa? Buyung Adil Dan juga Abdul Hadi Hasan Jadi Banyak Bahan bacaan Daripada Timur Tengah Negara Arab sana Dan juga dari Negara jiran Indonesia Jadi Negara-negara ini Asia Barat dan Indonesia Pun sedang berjuang Untuk Kemerdekaan pada masa itu Jadi Pengaruh dari luar ini kan Dibawa masuk ke negara kita Melalui Golongan Intelektual Berpendidikan Melayu ini Mereka lah yang tolong Sebarkan dalam Kalangan Masyarakat Jadi Jadi melalui Pendidikan ini lah Oke Jadi Apa? Di Maktab Perguruan ini Mereka banyak belajar sejarah Sejarah tentang Kerajaan Melayu Melaka Kerajaan Alam Melayu Yang dahulu Kegimilangan mereka Untuk Tanam semangat nasionalisme Dalam diri mereka Ya Banyak belajar sejarah Baru Meningkatkan nasionalisme Sama macam kita buat sekarang Kita belajar sejarah Untuk tanam Semangat nasionalisme Di dalam Diri kita Ya Jadi Ada tiga Golongan intelektual Yaitu Golongan intelektual Berpendidikan agama Berpendidikan Inggris Dan juga Berpendidikan Melayu Walaupun tiga jenis Intelektual ini Oke Mereka Perjuangan mereka Berbeza Oke Mungkin aliran mereka Akbar mereka berbeza Cara mereka berbeza Tapi Matlamannya tetap satu Mereka golongan yang Cerdik pandai Orang pintar ini Mereka cuba untuk Menyebarkan Nasionalisme Menanamkan semangat nasionalisme Menanamkan semangat nasionalisme Mengikut cara mereka Sendiri Kenapa Mereka ada Pendidikan Dan mereka ada Kesedaran Sebab itu mereka ada Semangat nasionalisme Oke Seterusnya kita pergi kepada Mana perjuangan Melalui penulisan Oke Tadi Perjuangan golongan Intelektual Sekarang kita pergi kepada Perjuangan melalui penulisan Oke Bagaimana penulisan ini Biasalah Akbar Majalah Novel Cerpen Itu maksudnya Oke Melalui penulisan Jadi kalau Akbar dan majalah Apa bisa Akbar dengan majalah Kalau Akbar ini Biasanya setiap hari ada Ya Kalau macam majalah ini Dia seminggu sekali Ada yang sebulan sekali Sebulan dua kali Jadi dia ada Edisinya terhad Bukannya setiap hari Oke Macam Akbar ini Surat kabar ini Kita tengok dulu Oke Apa peran Akbar Jadi Akbar ini Peranannya bukan saja Menyampaikan maklumat Oke Tapi juga Mempertengahkan Isu-isu hak Dan juga Masa depan Bangsa Oke Pertu Polemik kaum tua Dengan kaum muda Nggak mengam Kom tua Berbedikan agama Tempatan Lepas itu Kom muda Berbedikan agama Luar negara Perpikiran mereka Lebih modern lagi Oke Jadi Ada masalah Jadi Akbar Dan majalah Yang mempertengah Bangkitkan Isu-isu Supaya orang Sedar Supaya orang Faham Jadi Kalau di Dulu ini Syarikat Julutong Pres Mereka yang Gerakan Penerbitan Akbar Oke Jadi Pada awalnya Dulu Golongan Perpedikan Melayu Dan Inggris Mereka Yang banyak Pisi gerak Akbar-Akbar Contohnya Muhammad Yunus Abdullah Lid Ketua Akbar Utusan Melayu Dan lembaga Melayu Akbar Warta Malaya Warta Jenaka Macam-macam Di Sarawak Fajar Sarawak Permajlis Dan juga Majalah Guru Jadi Jadi Mereka Ini lah Kulungan Intelektual Yang Menggerakkan Nasionalisme Melalui Akbar Ada juga Akbar Bahasa Inggris Contohnya Ada Melay Mel Melay Tribun Juga Kita Ada Sarawak Pajar Sarawak Kalau Di Sabah Pula Kita ada Akbar Tapi Anak-anak Ketua Ketua Anak Negeri Ini Ataupun Ketua Peringkat Daerah Ini Mereka Melalui Mesyarat Perjumpaan Mereka Mereka Suburkan Nasionalisme Melalui Mesyarat Perjumpaan Cerama Cerama Mereka Itu Akbar Dan Majalah Kita ada Akbar Masyarakat Cina Dan India Pada Masa Ini Zaman Penjajian Di Tanah Melayu Sabah Dan Sarawak Juga Jadi Mereka Ada Semangat Nasionalisme Dan Mereka Coba Sebarkan Melalui Akbar Contohnya Editor Akbar Cina Biasanya Merangsang Pemikiran Masyarakat Wachow Ataupun Sebagai Kaum Cina Seberang Laut Yang Datang Dari Cina Jadi Mereka Berjuang Untuk Mengagalkan Identiti Cina Itu Lepas Itu Perjuangkan Nasib Wanita Dan Juga Aspirasi Akbar Lebih Kepada Nasionalisme Kearah Negara Cina Bukan Kearah Malaysia Memang Pada Waktu Itu Belum Ada Malaysia Kan Jadi Masih Ada Tanah Melayu Sabah Sarawak Tapi Orang Cina Pada Masa Itu Nasionalisme Semangat Cinta Negara Mereka Ke Arah Cina Bukan Kesini Bukan Arah Sini Sekarang Lain Sekarang Orang Cina Malaysia Nasionalismenya Malaysia Kan Sekarang Negara Kita Bukan Cina Sudah Itu Dulu Zaman Nenek Dorang Mereka Nasionalisme Mereka Kearah Negara Cina Jadi Ada Akbar Mereka Akbar Lat Pau Dan Juga Modern Delineus Lepas Itu Masuk Abad Ke 20 Ada Akbar Nani Yang Sung Huy Pau Sung Sin Huy Pau And Dorang Paketkan Isu Pemerintahan Monarki Dan Juga Pergerakan Pergerakan Politik Di China Di China Pada Masa Ini Di China Pun Banyak Pergerakan Politik Dinasti Manchuria Mojato Sudah Jadi Berlaku Pertemungan Disitu Antara Sistem Pemerintahan Monarki Ada Golongan Yang Mau Sistem Meraja Ada Golongan Mau Sistem Republik Dan Kita Ada 1930 Pula Nani Yang Seng Pau Di Pulau Pinang Memperjuangkan Nasib Penduduk Sosie Ekonomi Masyarakat China Dan Kalau Masyarakat India Pula Ada Akbar Mereka Kita Ada Akbar Di Indian Indian Pion Kita Ada Akbar Tamil Nesan Jadi Sama Juga Dia Punya Perjuangan Mereka Coba Untuk Bangkitkan Isu Hak Dan Sosie Ekonomi Masyarakat India Jadi Setiap Kaum Melayu Cina India Ada Akbarnya Sendiri Jadi Tapi Dipunya Perjuangan Tetap Sama Itu Menanamkan Semangat Nasionalisme Perjuangkan Nasib Bangsa Mereka Sendiri Itu Melalui Penulisan Senang Akbar Majalah Akbar Masyarakat Cina Dan Akbar Masyarakat India Terusnya Kita Pilih Kepada Karya Kreatif Kreatif Mereka Penulisan Tidak Semestinya Akbar Saja Kan Majalah Kita Ada Karya Kreatif Kreatif Hasil Penulisan Contohnya Novel Cerpen Itu Penulisan Penulisan Macam Ini Tidaklah Sepopular Macam Akbar Dan Majalah Tapi Adalah Golongan-golongan Tertentu Yang suka Baca Novel Yang suka Baca Cerpen Dan Mereka Terpengaruh Dengan Isi Novel Cerita Itu Jadi Mereka Pun Rasa Bersemangat Semangat Desionalisme Mereka Bangkit Untuk Melawan Untuk Perjuangkan Nasib Bangsa Contohnya Ada Novel Yang Berjaya Menyukkan Nasionalisme Dalam Kalangan Penduduk Contohnya Novel Mari Kita Berjuang Oleh Abdullah Siddiq Mengajak Masyarakat Memerdekakan Diri Dari Aspek Ekonomi Saya pun Belum Baca Lagi Novel Terdapat Puisi Bertemakan Cinta Akan Negara Contohnya Angan Angan Dan Gurindang Oleh Umar Mustafa Sedarlah Oleh Mahmud Ahmadi Semenanjung Harun Amin Rashid Surun Pujangga Abdul Samad Ahmad Jadi Orang punya Puisi Puisi Ini Berjaya Meningkatkan Nasionalisme Ada orang Dia baca Puisi Tidak masuk Pun di hatinya Mungkin Masyarakat Modern Macam kita Sekarang Kurang Membaca Puisi Tapi Pada zaman Dahulu Ini sahaja Kehiburan Mereka Yang Available Pada masa Itu Membaca Puisi Jadi Puisi Itu Kena Di hati Mereka Dan Isi Puisi Itu Sampai Kehati Mereka Itu Semangat Cintakan Negara Dan Apa lagi Kita ada Cerpen Cerpen Isha Haji Muhammad Tajuknya Rumah Besar Tiang Sebatang Abdurahim Kajai Cerita Awang Putat Dan Samsudin Saleh Disini Kita Bukannya Orang Dagang Jadi Cerpen Cerita-cerita Pedek Ada juga Orang Yang baca Macam Kita Dalam Bahasa Melayu Belajar Komsas Cerpen Ada Dia punya Message Yang Ingin Disampaikan Ada Persoalan Yang Disampaikan Jadi Cerpen Mereka Persoalannya Nasionalisme Dan Sampai Kepada Masyarakat Jadi Itu Cara Mereka Sampaikan Ide Nasionalisme Melalui Penulisan Tapi Tapi Memang Sampai Kalau Orang Dulu Sampai Sampai Tapi Kalau Zaman Sekarang Membangkitkan Semangat Nasionalisme Melalui Karya-karya Begini Agak Kurang Sebab Budaya Membaca Itu Sudah Terhakis Dalam Kalangan Masyarakat Kita Sendiri Kita Kurang Sudah Membaca Karya-karya Kreatif Di sekolah Kita Baca Begini Jadi Seterusnya Perjuangan Melalui Persatuan Oke Seterusnya Perjuangan Melalui Persatuan Persatuan Ataupun Pertubuhan Kita panggil Persatuan Jadi Mereka Buat Persatuan Perkumpulan Dia punya Motifnya Untuk apa Desionalisme Perjuangkan Nasib Bangsa Dan Tanah Air Jadi Kalau Antara Persatuan Yang Wujud Kesatuan Melayu Singapura Dikati oleh Omad Inos Abdullah Ini golongan Intel Berpedikan Inggris Yang kita Sebutkan Tadi Kita Ada Persatuan Sahabat Pena Pas PAM Ini adalah Penulis-penulis Persatuan Penulis Mereka Dari Semenanjung Tanah Melayu Sahabat Sarawak Dan juga Brunei Jadi Mereka Terdiri Pada Pegawai Kerajaan Guru-guru Mereka Persatuan Persaudaraan Sahabat Pena Oke Dan kita Ada Kesatuan Melayu Buda Ini Gagasan Ibrahim Ajayakob Ini Lebih Ridikal Sikit Mereka Persatuan Lebih kepada Parti Parti Politik Aktif Untuk Menyatukan Orang-orang Melayu Untuk Perjuangkan Keberdekaan Tanah Melayu Pada Waktu Itu Dan Kita Ada Persatuan Masyarakat China Dan India Ada Juga Ini Pengaruh Daripada Revolusi China Oleh Dr. Sanyat Sen Di China Jadi Dia Pun Melawat Negeri-negeri Selat Di Melayu Untuk Dapatkan Sokongan Untuk Jatuhkan Kerajaan Manchuria Kerajaan Monarki Manchuria Di China Pada Masa Itu Sejarah China Nanti Kita Cerita Tapi Ini Time Fram Berlaku Pada Waktu Sekitar 1920-an 30-an Jadi Kita Ada Persatuan Orang Cina Peranakan British Di Negeri-negeri Selat Ini Cina Peranakan British Orang India Ada Persatuan India Taiping Dan Persatuan India Pulau Pinang Memang Area Perak Memang Orang India Di Pulau Pinang Pun Ramai Juga Orang India JV Teber Melubukan Malayan Indian Association KMA Dan Kita Ada CIM Central India Association Malaya Ini Pernah Pandit Joharlal Nehru Di Kuala Kangsar Pernah Datang 1937 Ini Siapa Pandit Joharlal Nehru Ini Presiden India Yang Pertama Pejuang Toko Nasionalis India Dan Kita Ada Masyarakat Sikh Bisa Orang Sikh Dengan India Lain Kalau Sikh Pakai Serban Mungkin Ada Yang Tidak Pernah Jumpa Tidak Pernah Kenal Biasalah Kita Nama Di TV Kalau Macam Di Sabah Agak Kurang Susah Mau Jumpa Ini Memang Re Mau Jumpa Kaum Sikh Jadi Masyarakat Sikh Biasanya Kerja Tantropahan Sebagai Polis Mereka 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 Kerja Dengan British Jadi Mereka Ada Persatuan Mereka Sendiri Jadi Mereka Jadikan Berek Polis Ataupun Kuatas Kerajaan Sebagai Tempat Untuk Aktiviti Sosio Budaya Mereka Untuk Kumpulan Mereka Aktiviti Keagamaan Dan Kebudayaan Mereka Dan Ada Khalsa Diwan Malaya Ini Persatuan Mereka Golongan Sikh Kesimpulannya Untuk Gerakan Nasionalisme Ini Kita Ada Tiga Cara Golongan Intelektual Golongan Intelektual Ada Tiga Agama Inggris Dan Melayu Dan Kedua Melalui Penulisan Akbar Majalah Cerpen Puisi Dan Yang Ketiga Terakhir Melalui Persatuan Ataupun Pertubuhan Jadi Perjuangan Nasionalisme Ini Digerakkan Oleh Golongan Intelektual Dengan Menggunakan Media Masa Apa Media Masa Yang Ada Pada Masa Itu Akbar Majalah Cerpen Apa Semua Itu Ada Juga Menubuhkan Persatuan Jadi Golongan Intelektual Inilah Yang Sebenarnya Memainkan Peranan Penting Untuk Menanamkan Semangat Nasionalisme Memberi Kesedaran Kepada Masyarakat Yang Kurang Berpendidikan Yang Berada Di Kampung Kampung Supaya Sedar Mereka Perlu Bangkit Untuk Memperjuangkan Hak Bangsa Dan Tanah Air Itulah Semangat Nasional Perjuangan Untuk Mendolakan Bangsa Negara Bangsa Kita Jadi Settle Untuk 2.7 Kita Pilih Kepada 2.8 Yaitu Apakah Kesan-kesan Perkembangan Nasionalisme Apa Yang Mereka Buat Ini Ada Kesan Kepada Negara Kita Lihat Sebentar Lagi Kita Sambung Yang Tadi 2.7 Perkembangan Nasionalisme Di Negara Kita Sekarang Pula 2.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme Di Negara Kita Jadi Mereka Sudah Perjuangkan Golongan Intelektual Agama Golongan Intelektual Inggris Melayu Kita Ada Melalui Pendulisan Ada Pertubuhan Persatuan Jadi Apa Kesan-kesan Perjuangan Mereka Tadi Tiga Cara Tadi Jadi Kita Belajar 2.8 Kesannya Kesannya Positif Atau Negatif Tapi Yang Pasti Kesannya Positif Yang Pertama Dari Segi Politik Apa Kesan Usaha Mereka Perjuangan Mereka Tadi Pertama Dari Segi Politik Golongan Intelektual Inggris Mereka Menggesa Agar British Memberi Peluang Pekerjaan Meningkatkan Peluang Pekerjaan Dalam Pertabiran Kepada Orang Melayu Jadi Berjaya Berjaya Ditingkatkan Jadi Daripada Tujuh Orang 1930 Kepada 20 Orang Pada Tahun 1937 Ini Dalam Bidang Pertabiran British Di Kementerian Kementerian Jawatan Tinggi Dari Pada Tujuh Orang Jadi 20 Orang Dan Jumlahnya Terus Bertambah Jadi British Pula Memperkenalkan Dasar Desentralisasi Ini Tujuannya Pemusatan Untuk Mendorong Orang Melayu Lebih Pekah Tentang Masa Depan Mereka Jadi Tujuannya Untuk Mengembalikan Semula Kuasa Sultan Residen Dan Majlis Masyarakat Negeri Yang Tercabar Akibat Pembentukan Negeri Melayu Bersekutu Ini Sejarah Yang Kita Belajar Sebelumnya Form 3 Jadi Memang Kuasa Sultan Jadi Pada Masa Ini 1930 Mereka Cuba Untuk Kembalikan Semula Kuasa Sultan And Seterusnya Dari Segi Pendidikan Masyarakat Cina Jadi Akibat Pengaruh Revolusi Di China Makin Banyak Berita-berita Diterima Dari China Sampai Ke Tanah Melayu Orang Cina Di Tanah Melayu Jadi Mereka Bina Banyak Sekolah Untuk Majukan Pendidikan Orang Cina Sabtu Di Malaysia Banyak Sekolah Cina Berumula Zaman Inilah 1930 Banyak Sekolah Cina Ditubuhkan Untuk Mereka Gunakan Dialek Mandarin Cina Ada Banyak Dialek Jadi Mereka Guna Mandarin Digunakan Di India Pula Mereka Muncul Golongan India Yang Diliarkan Di Tanah Melayu Generasi Kedua Ini Generasi Pertama Yang Datang Dari India Yang Lahir Di India Lahir Di Tanah Melayu Lahir Di Malaysia Jadi Mereka Gelar Mereka Diri Orang Layar Di Selat Melaka Jadi Mereka Coba Untuk Membentuk Identity Mereka Sendiri Buat Persatuan Sendiri Ada Agbar Sendiri Dari Segi Politik Berjaya Untuk Menyetupadukan Orang India Dan Nasionalisme Melayu Cina India Menjawabkan British Lebih Berhati Hatilah Takut Nanti Orang Melayu Cina India Bersatu Untuk Lawan Bahaya Jadi Apabila Gerakan Nasionalisme Dikesan oleh British Tahun 1940-an 30-an 40-an Paling Ridikal Paling Berani Yaitu Kesatuan Melayu Muda Dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob Isyaji Muhammad Dan Ahmad Bustaman Mereka Tiga orang Ditangkap oleh British Dipenjarakan Sebab Mereka Dikaitkan Dengan Jepun Jepun Pada Masa Itu Menyerang Tanah Melayu Itu Nanti Kita Belajar Perang Dunia Jadi Mereka Ditangkap Dan Dipenjarakan Takut British Takut Mereka Berjaya Menyutup Seluruh Tanah Melayu Untuk Lawan British Pula Jadi Mereka Ditangkap Dan Dipenjarakan Tapi Zaman Jepun 1912 Mereka Divebaskan Mereka Kamcing Sama Jepun Kesatuan Melayu Muda Itu Dari Segini Politik Kita Pergi Sosial Jadi Tuntutan Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Lebih Baik Yang Disuarakan Oleh Akbar Majalah Semualah Isu-isu Yang Hak Pendidikan Orang Tempatan Diperjuangkan Oleh Golongan Intellektual Tadi Berjaya Jadi Banyak Gerakan Bina Sekolah Ada Golongan Pendidikan Agama Bina Madrasah Banyak Sekolah Melayu Ditubuhkan And Pelajar Pasal Lepasan SITC Sultan Investition College Guru-guru Ini Daripada 85 Orang 1994 Kepada 141 Orang Pada September 1940 Jadi Makin Ramailah Guru-guru Yang Merkhidmat Dalam Sekolah-sekolah Dan Meningkatkan Tarif Pendidikan Masyarakat Pada Masa Itu Kemunculan Lebih Ramai Guru Wanita Menyemarakkan Semangat Nasionalisme Contohnya Ibu Zain Ini Tokoh Guru Jadi Ramai Guru Wanita Menjadi Guru Dan Makin Berkembang Sistem Pendidikan Pendidikan Pada Masa Itu Jadi Enden Kita Ada Apa Lagi Ibu Zain Ini Seorang Tokoh Menganjurkan Tabung Derma Pelajaran Tinggi Untuk Anak Perempuan Melayu Selamat Semua Jadi Pelajar Pelajar Pemuan Yang Pintar Pandai Yang Tidak Mampu Mereka Wujudkan Tabung Derma Untuk Bantu Pelajar Pelajar Ini Sebab Ramailah Orang-orang Melayu Tempatan Yang Pindai Pintar Tapi Miskin Mereka Tidak Mampu Sambang Pelajaran Peringkat Yang Lebih Tinggi Apatah Lagi Mau Keluar Negara Di Masyarakat India Pula Masyarakat India Dan Silon Silon Srilanka Untuk Menjaga Kebajikan Mereka Contohnya Isi Presiden Melayan Raba Estate Owner Association Mereka Berjaya Meningkatkan Perusahaan Getah Menjelang Perang Dunia Kedua Golong Intellectual Menjadari Perubahan Politik Semakin Bertambah Masyarakat Cina Mula Meminta Kerajaan British Menimbangkan Penglibatan Mereka Dalam Jawatan Kuasa Kerajaan Jadi Orang Cina Makin Sedar Kepentingan Politik Ekonomi Dan Sosial Jadi Mereka Minta Supaya Mereka Diterlibat Dalam Pertabiran Sebelum Orang Melayu Seperti Tadi Ditimba Dilantik Orang Melayu Dalam Pertabiran British Jadi Orang Cina Pun Mau Jadi Siapa Yang Usahakan Tun Tan Ceng Mendiang Tan Ceng Jadi Dia Minta Dalam Menganggota Imajil Perundangan Negeri Selat Supaya British Menjaga Kebencikan Orang Orang Cina Melayu Bantu Mereka Dari Dana Pendidikan Jadi Perkembangan Nasionalisme Ini Melayarkan Golongan Nasionalis Yang Berusaha Mengubah Corak Hidup Masyarakat Mereka Berpendidikan Mereka Ada Kesedaran Mereka Ada Nasionalisme Mereka Mau Ubah Masyarakat Mengubah Corak Hidup Masyarakat Supaya Lebih Pintar Lebih Maju Jadi Kita Dapat Lihatlah Perkembangan Ini Dari Sebagai Aspek Politik Ada Kesedaran Politik Lepas Kesedaran Ekonomi Dan Sosial Jadi Kesimpulannya Perjuangan Nasionalisme Ini Banyak Kita Dipengaruhi Daripada Negara Negara Luar Yang Lebih Deluan Daripada Kita Masuk Ke Negara Kita Dikembangkan Oleh Golongan Intelektual Berbagai Cara Melalui Pendidikan Pendulisan Semua Persatuan Dan Berjaya Meningkatkan Semangat Cinta Akan Negara Yaitu Yaitu Nasionalisme Jadi Semualah Golongan Intelektual Ini Cuba Menggunakan Cara Mereka Sendiri Latar Belakang Mereka Sendiri Untuk Cuba Untuk Mengubah Corak Hidup Masyarakat Kita Supaya Lebih Pikir Jauh Kedepan Bukan Setakat Untuk Minta Merdeka Daripada British Tapi Untuk Memajukan Kehidupan Terutamanya Pendidikan Dan Ekonomi Penduduk Tempatan Tidak Kiralah Masyarakat Melayu Cina India Bumi Putera Yang Lain Kita Perlu Ada Kesedaran Itu Bukan Zaman Mereka Memang Susah Zaman Mereka Zaman Penjajahan Tapi Pemikinan Mindset Sepatutnya Kita Bawa Kedalam Diri Kita Zaman Sekarang Kita Kena Belajar Sejarah Supaya Mindset Itu Daripada Orang Terdahulu Daripada Kita Diteruskan Diteruskan Oleh generasi Kita Dan Anak Cucu Corak Kehidupan Kita Mana Yang Buruk Kita Jadikan Sempanan Yang Baik Kita Teruskan Kita Belajar Daripada Perjuangan Toko-toko Nasionalis Terdahulu Sebelum Merdeka Dan Kita Sebagai Bangsa Pasca Merdeka Ini Kita Teruskan Mindset Itu Kita Majukan Pendidikan Majukan Ekonomi Sekarang Kita Majukan Saksen Teknologi Jadi Kita Jangan Ketinggalan Dalam Arus Permodenan Ini Jadi Itu Saja Settle Untuk Bab Dua Ini Kebangkitan Nasionalisme Saja Jadi Kalau ada Soalan Anda Boleh Tanya Guru Anda Masing-masing Ataupun Boleh Comment Di Ruangan Comment Di Bawah Nanti Kalau ada Masa Saya Akan Jawab Itu Saja Semoga Berjaya Dalam Pelajaran Bye